Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Gusino Magisham Dari kelas 25 6.9 Disini saya akan melakukan percobaan yaitu Pengaruh konsentrasi terhadap Laju reaksi Cepat lambat laju reaksi dipengaruhi oleh Konsentrasi, suhu, Blas permukaan, dan juga katalis Faktor yang saya ambil pada percobaan Kali ini yaitu konsentrasi Tujuan dari dilakukannya percobaan ini Yaitu untuk mengetahui pengaruh Dari konsentrasi larutan asam cuka Terhadap laju reaksi dari Serbu jangkang telur Berikut merupakan alat dan bahan Yang digunakan pada percobaan ini Angkah-angkahnya yaitu Yang pertama, kita siapkan 2 botol kosong Berukur rame kecil Setelah itu, kita masukkan 8 sendok makan Laur dan asam cuka Ke botol yang pertama Dan kita masukkan 4 sendok laur dan asam cuka Dan 4 sendok air Ke dalam botol kedua Setelah itu, kita masukkan 4 sendok laur dan asam cuka Dan 4 sendok air ke dalam Botol kedua Setelah itu, kita masukkan 4 sendok makan air Ke dalam botol kedua Nah, bisa dilihat Volume kedua botol sama Dimana pada botol pertama Berisi 100% cuka Dan pada botol kedua Berisi 50% cuka Dan 50% air Sekarang kita masukkan Serbu jangkang telur Ke dalam balon ini Menggunakan Ini ada Ada corong yang saya buat sendiri Oke, kita masukkan Setelah itu, kita masukkan ke Balon yang satu lagi Oke, masukkan Sekarang Kita pasang kedua balon ini Pada botol pertama Dan botol kedua Oke, setelah ini Akan saya masukkan Bersama-sama Dan Akan saya stop watch Memakai handphone Oke Pertama-tama kita pastikan Bahwa balon sudah rapat Oke Oke Sepertinya sudah rapat Oke Sampai kita Mulai Eh Kita masukkan Oke Kita mulai Nah bisa dilihat bahwa Balon pada botol pertama Berdiri terlebih dahulu Dan memiliki ukuran yang lebih besar Dibanding botol kedua Dibanding botol kedua Jadi Kesimpulannya adalah Banyaknya konsentrasi Larutan cuka Mempengaruhi Laju reaksi Dimana Pada botol pertama Yang memiliki kadar Larutan cuka lebih Banyak Daripada botol kedua Mengalami Laju reaksi Yang lebih cepat Itu dibuktikan pada Balon yang memiliki Ukuran lebih besar Dan Berdiri terlebih dahulu Ketimbang botol kedua Dan juga Partikel-partikel yang ada Pada botol pertama Lebih aktif bergerak Menyebabkan Tumbukan yang terjadi Lebih sering Sehingga Laju reaksi yang dihasilkan Lebih besar Daripada botol yang kedua Sekian perjabat dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih